Terima kasih. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seperti halnya pelatihan, studi banding dilakukan pemerintah Kabupaten Tapin. Tidak terkecuali dengan anggaran yang akan dikucurkan pada lembaga penyeran publik lokal yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Tapin. Kita kan disini mengikuti yang orang yang kami kaji itu, teman-teman terbantu dari ini. Mereka kan disini menjelaskan bahwa digital ini kan jangan dianggap mudah. Nah harus perangkatnya harus disiapkan, kemudian SDM-nya, tenaganya harus disiapkan, nah kemudian kita harus sering-sering isinya belajar ke daerah lain yang IT-nya lebih bagus. Nah jadi mulai sekarang mungkin isinya pimpinan daerah harus mempersiapkan pendanaannya. Diharapkan dengan siaran digital akan mampu menjangkau siaran lebih luas ke seluruh wilayah Kabupaten Tapin dengan tampilan gambar dan suara lebih jelas. Hal ini penting berkaitan dengan program capaian dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tapin bisa sampai ke masyarakat. Hendarnun, Kompas TV Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.